selamat menikmati selamat menikmati lalu kita ya kita masuk ke director tersebut lewat comment rom ketikkan cd untuk change directory kemudian paste kemudian kita enter kita sudah masuk ke folder instalasi mongodb selanjutnya kita ketikkan minta mongodb seperti ini oke disini sudah muncul mongodb sudah jalan sudah running kemudian kita tampilkan dulu database yang ada di server mongodb caranya gunakan perintah show dps seperti ini ya disini ada database database defaultnya mongodb ada admin config dan lokal lalu kita buat database baru dengan nama universitas caranya ketikan perintah use universitas ya perintah use perintah use kalau di mongodb itu digunakan untuk membuat database baru sekaligus memilih database tersebut kalau di mongodb terintah use kan cuma untuk memilih database oke setelah kita menggunakan database universitas langkah berikutnya kita buat sebuah data jadi kalau di mongodb di nuskl kita tidak memerlukan tabel ya karena tidak ada tabel kita kita buat sebuah data baru cara untuk menambahkan data gunakan perintah berikut db dc disini adanya collection mahasiswa ini adalah collection collection yang ada di database universitas db mahasiswa save ya kurung buka ya kalau di mongodb itu perintahnya sama seperti file json sama seperti kalau kita menulis di json jadi kalau yang sudah menulis json pasti seperti ini cara menambahkan datanya jadi pakai kurang siku ring kurang kelawar kemudian masukkan datanya misalkan nama nah disini namanya avamli nur aziz ini kalau otak petik jadi menandakan kalau tipe datanya string terus name kalau mahasiswa kan recordnya terdiri dari nama dan name ini l2n 008 002 seperti ini enter jangan lupa tutup dengan tutup kurung kurawal kemudian tutup kurung seperti ini jadi kalau di mengutipi tidak perlu pada titik koma untuk mengakhiri perintah langsung saja ya ini write result insert inserted 1 artinya sudah berhasil ditambahkan satu data selain perintah db mahasiswa save kita juga bisa menggunakan perintah db mahasiswa insert sama saja ini namanya kita ganti misalkan ini mau nama ya ini kita ganti seperti ini cara penulisannya pun bisa dalam satu baris seperti ini atau dengan di enter untuk memudahkan lebih enak kalau di enter terus kita klik ya ini sudah berhasil ditambahkan selu data kemudian kalau kita ingin menampilkan data yang sudah kita tambahkan 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 perintah db mahasiswa find seperti ini ya ini muncul datanya seperti ini kalau di mongodb minus gl utamanya di mongodb itu kita sudah dibuatkan primary key yang primary key nya id jadi sudah otomatis id ini terbentuk ya bentuknya objek jadi kalau di mongodb sudah otomatis terbentuk id sebagai primary key untuk menampilkan data agar lebih mudah dibaca kita ketikan perintah db mahasiswa find sampai perintah predt seperti ini oke ya ini akan tampil data seperti ini ini datanya kalau di file json sama persis tampilannya seperti ini oke itu cara untuk menambah data dan menampilkan data di mongodb ya untuk menampilkan data di database pakaian show dbs ya kita lihat apakah sudah bertambah database ya ini sudah bertambah database universitas ini kalau ukurannya di state dengan ukuran gigabyte oke cukup sekian tutorial untuk menambah dan menambahkan data di mongodb semoga bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati